Intro Mula teknologi digital sudah menjadi gaya hidup Baliknya tatanan dunia dari ranah konvensional ke ranah digital juga merambah ke dunia perekonomian termasuk dalam sistem transaksi pembayaran Untuk itu kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia Tegal masif sosialisasikan teknologi pembayaran melalui quick response kode Indonesia Standard KRIS bagi pelaku UMKM dan mahasiswa di Kabupaten Pemalang Jumat 7 April 2023 Disampaikan anggota Komisi 11 DPR RI Prof. Dr. Hendrawan Supratikno perubahan menuju keuangan digital bertujuan untuk semakin memudahkan masyarakat dalam mengikuti perkembangan digital ekonomi Keuangan digital sangat tepat untuk implementasikan dalam proses transaksi pembayaran maupun lainnya agar lebih efisien dan tetap aman karena semuanya dilakukan melalui elektrifikasi Senada Deputi Kepala Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Tegal Teguh Triono menyatakan digitalisasi pada bidang ekonomi dan keuangan diciptakan guna mengirim, menyimpan, dan memproses data secara efektif dan efisien dalam kapasitas yang besar dimana sekarang penggunaan teknologi menjadi hal yang sangat pokok bagi masyarakat terlebih pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatannya KRIS merupakan alat pembayaran yang merupakan salah satu putih yang menunjukkan perkembangan sektor finansial di era ekonomi digital saat ini Ditambahkan teguh bahwa KRIS mendukung interkoneksi yang lebih baik dan bersifat open course sehingga antar penyelenggara, antar instrumen termasuk antar negara QR Code ini merupakan pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server dompet elektronik atau mobile banking yang disebut QR Code Indonesia Standard atau KRIS Sementara itu Perwakilan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Jawa Tengah Agus Andrianto menyampaikan Bank Indonesia dengan inovasi pembayaran digital KRIS ini telah perkenalkan kemasyarakat secara masif Itu berarti upaya peningkatan sumber daya manusia untuk melek digital telah berjalan secara sistematis Hadir dalam kesempatan tersebut Koordinator Tenaga Ahli DPR RI Dr. Herione Tarjono Anggota DPRD Kota Pekalongan Haji Ismet Inonu dan acara semakin gayeng dengan moderator Nadia Rizki Dari Pemalang, Teddy mengabarkan